Hai semuanya selamat datang kembali di channel otomotif olien sadega Toyota Ras dan Dehatsu Terios merupakan kembar genetik yang relatif anteng untuk pasar Indonesia keduanya merajut asal untuk menjajaki pasar LSUV di Indonesia hingga saat ini bahkan dapat dikatakan sebagai pionir pada segmen ini akan tetapi ada berita mengenai masa depan kedua LSUV ini penasaran simak video ini sampai akhir dan seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel olien sadega hatu jadi mimin mendapatkan bisikan bahwasannya rush akan disudahi kiprahnya dan akan dilanjutkan dengan model lain sedangkan untuk terios sepertinya akan tetap eksis di Indonesia Toyota dalam waktu dekat akan punya LSUV baru dan akan menggantikan kiprah rush namun sepertinya jika LSUV tersebut muncul Dehatsu tetap akan menggunakan nama terios tutur narasumber yang enggak disebutkan namanya ia mengatakan juga bahwa masih ada kemungkinan emblem rush tetap dipertahankan akan tetapi kemungkinan besar justru akan disayonarakan diganti dengan emblem lain tapi pastinya adalah LSUV dengan kapasitas 7 penumpang tambahnya terima kasih 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 terima kasih